Di sebuah acara stasiun TV nasional, Bang Bili Syaputra dan Vero Walando dipertemukan Jod. Kabarnya nih, Susan Same setelah putus dengan Vero Walando, kembali membuka hati untuk Bang Bili Syaputra. Penasarankan bagaimana jawaban dari Bang Bili Syaputra? OTW dan Check It Out! Percakapan diawali oleh Yuki Kato yang menjelaskan bahwa Susan Same adalah mantan Vero dan Bang Bili Syaputra. Belum selesai dengan penjelasannya, kemudian Bang Bili Syaputra pun menimpali dengan begini, Susan Same siapa ya? Aku udah lupa ingatan. Di pikiranku cuma Amanda Manopo. Kemudian, Abang Bili pun membaca sebuah artikel di layar besar. Usai putus dari Vero Walando, Susan Same susah move on. Namun, belum lama ini, Susan Same membuka hati buat Bang Bili Syaputra. Nah, namun belum lama ini, Susan mengaku siap membuka hatinya lagi buat Eta. Kemudian, Jon, Vero Walando pun bertanya kepada Bang Bili Syaputra. Lu kemarin dikontak sama Susan ya? Dengan tegas, Bang Bili pun menjawab, Jon. Oh, enggak. Gue enggak ada komunikasi. Gue tuh kalau sama mantan. Apalagi kalau gue udah punya pasangan, gue tetap baik sama mantan. Tapi enggak intens. Mungkin satu-dua kali komunikasi, itu pun kalau buat kerjaan, Jon. Kemudian, Yuki Kato pun kembali bertanya pada Bang Bili Syaputra. Sebenarnya dari Bili dulu atau dari Vero dulu? Kemudian, Vero pun menjawab, dari Bili dulu baru ke gue. Tapi urutannya gimana? Ke Bili dulu? Ke Bili dulu. Baru habis itu ke lu? Iya. Kemudian, Vero Walando pun menceritakan bagaimana bisa putus dengan Susan Same. Penyesuaian karakternya ketika kita akhirnya menjalin satu hubungan, enggak cocok gitu loh. Dan itulah Jon, klarifikasi dari Bang Bili Syaputra dan Vero Walando terkait rumor yang beredar. Terima kasih sudah menyimak video ini dan saya Nadir di sini sampai berjumpa kembali.